Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di programming channel bersama saya Muhammad Ilman Sudah beberapa lama saya tidak melakukan pembelajaran Dan kali ini, dalam video ini, dengan judul kita akan mengimplementasikan penggunaan form dalam HTML atau dalam website Caranya seperti apa? Langsung saja kita akan buat codingan HTML dengan aplikasi Ocode Kita tunggu dan saya akan memberikan tips-tips dalam penggunaan aplikasi ataupun website yang nantinya kita buat Di sini kita akan menambahkan sebuah file baru namanya implementasi formnya Jangan lupa ekstensinya .html ataupun .html Lalu otomatis akan terbuka dan kita akan cari html snippet Lalu di judulnya kita akan tambahkan apa saja terserah Di sini saya menggunakan kata implementasi form Oke pada bahasan, pada pokok bahasan implementasi form kali ini Kita akan belajar yang namanya tag form dan tag input Caranya seperti apa dan caranya itu adalah sebagai berikut Oke jadi untuk membuat sebuah formulir caranya tinggal tambah Teman-teman tinggal tambahkan sebuah tag yang namanya form Lalu kalau kita lihat di sini sudah disediakan form snippet Di sini ada tiga kenapa? Kalau di sini form dengan hashtag ini menggunakan id Jadi form menggunakan titik ini nanti harus menambahkan plus Dan kalau form ini adalah seperti ini Default itu akan muncul seperti ini Lalu karena kita masih dalam pembelajaran html Lalu kita akan hapus saja semuanya Atau sampai di sini saja saya hapus Lalu akan saya sedikit kita tambahkan beberapa inputan Lalu di sini yang akan saya bahas pertama itu adalah Membuat form inputan untuk username, password dan tanggal Juga checkbox jangan lupa juga untuk yang radio button Jadi ceritanya di sini kita bikin form login ceritanya Berarti kita tambahkan input Lalu kalau kita bisa lihat di sini Dengan text editor yang ini sudah disediakan Ada semua jenis input Kalau mau dicoba silahkan Tapi dalam pembelajaran kali ini Saya hanya akan menggunakan input Biasa saja berarti yang paling atas Nah yang input yang ini lalu di enter Oke sekarang kita akan tambahkan tipenya text Lalu di sini saya akan jelaskan Untuk tipe ini adalah mengatur fungsinya Fungsi utamanya adalah mengatur jenis Ataupun tipe inputan Tipe dari inputan tersebut Lalu untuk name Attribute name ini attribute default Yang akan ada di start text editor Untuk attribute name ini Kita bisa isi atau tidak Sama juga dengan id Karena name dan id ini Bisa berperan untuk penggunaan Pemrograman ataupun backend Nantinya dengan database Ataupun menggunakan php Ataupun php hypertext preprocessor Yang nantinya kita bisa melakukan Cek ataupun meng-input data Kedalam database Menggunakan website yang terhubung Kedalam suatu database pastinya Lalu karena kita masih mempelajari html Lalu kita tinggalkan saja dulu name dan id Jadi karena id atau name ini Hanya dipakai Untuk yang biasa itu Dipakai nanti di input tipe checkbox Ataupun input tipe radio button Selanjutnya disini ada value Attribute value Jadi value ini adalah Isi yang Kita misalkan Kita menuliskan Form dalam inputan tersebut Itu harus diisi Apa misalkan Tapi karena ini Ceritanya form inputan login Jadi jangan ada value Berarti Kita hanya akan menampilkan tulisan Tetapi tulisan tersebut Ketika di inputan sesuatu Tulisan tersebut hilang Nah bagaimana caranya Caranya dengan Menambahkan sebuah atribut baru Yang namanya placeholder Kalau dilihat sudah ada Bisa sejalan langsung enter Lalu placeholder Disini kita bisa tuliskan apa saja Sesuai keinginan kita Misalkan disini username Oke username Lalu sekarang Username Nah seperti ini username Lalu sekarang bagaimana caranya Jika form inputan ini masih kosong Itu tidak akan diproses Kalau kita Lihat HTML5 sekarang Menurut Apa namanya Menurut organisasinya Menurut W3ORG Ada sebuah atribut baru Yang ditambahkan pada HTML5 Jadi caranya seperti apa Caranya Tinggal kita tambahkan Sebuah atribut Yang namanya Require Lalu kalau require ini Sudah ditambahkan Maka ketika form ini Tidak diisi Lalu tombol button kirim Ditekan Itu tidak akan diproses Dan nantinya akan menampilkan Sebuah notifikasi Notifikasi tersendiri Seperti tool tips Kalau nanti kita belajar Bootstrap Seperti itu Oke jadi require Lalu selanjutnya Kita tambahkan saja Dulu tag breakline Untuk agar Enter Selanjutnya enter Lalu kita tambahkan input yang kedua Lalu di input yang kedua ini Kita akan Tambahkan input password Tinggal input password Nanti akan input Ketika di enter Lalu tipenya akan berubah Menjadi tipe password Dan ketika tipe password ini Ini ketika sesuatu Di inputkan di dalamnya Maka ini tampilannya Akan bintang saja Jadi Tidak usah kita Tambahkan placeholder Karena nantinya Placeholder pun Itu akan Tampilannya itu Seperti password Lalu bisa kita ganti saja Dengan attribute require Agar ketika user Belum meng-inputkan Apa-apa Di dalam inputan Itu tidak akan diproses Lebih lanjut Selanjutnya Kita tambahkan Juga Yang terakhir Adalah Button Buttonnya disini Kita bisa Tambahkan Button Lalu R Lalu akan Ada button Tipe reset Nah tipe reset ini Akan mereset Form Yang Yang sudah kita isi Jadi ketika kita reset Ketika di reset Maka berubah Sudah ditualkan Reload Dan mengosongkan Inputan yang kita isi tadi Lalu bisa kita Tambahkan Tulis di dalamnya Itu misalkan reset Lalu yang Button yang kedua Kita bisa Tambahkan Button Lalu Titik 2s Lalu kita enter Lalu akan otomatis Button Tipenya Submit Jadi Tipe submit ini Sebenarnya Untuk mengirim Suatu inputan Nah Ini akan Sangat berfungsi Jika Website kita Telah terhubung Dengan database Baik itu database Menggunakan DBMS MySQL Ataupun Database Database Yang lainnya Selanjutnya Disini kita Sudah ada Tipenya Submit Disini kita bisa Kasih judul Misalkan Kirim Oke Sekarang Kita Coba Jalankan Pile nya Setelah disimpan Di Browser Menggunakan Labserver Kita Oke Sekarang Bisa kita Lihat Disini Ada tulisan Username Dan Kalau disini Pun Mau Menambahkan Tulisan Kita Akan Coba Tadi Ada Yang Ketinggalan Bisa Kita Tambahkan Saja Di Disini Flash Holder Lalu Misalkan Kata-katanya Adalah Password Lalu Kita Simpan Lalu Untuk Merapihkan Kita Tambahkan Lagi Breakline Oke Lalu Setelah disimpan Jalankan Kembali Oke Maka Tampilannya Sekarang Akan Ada Tulisan Username Dan Password Dan Kalau Kita Lihat Disini Kita Akan Coba Dulu Button Kirim Nah Ketika Dikirim Ketika Inputan Ini Masih Kosong Belum Ada Isinya Maka Dia Akan Menampilkan Sebuah Toll Tips Harap Isi Bidang Ini Nah Sekarang Kita Misalkan Usernamenya Disini Nama Saya Sendiri Oke Sekarang Ketika Kita Klik Kirim Maka Dia Tidak Mengirim Karena Inputan Yang Kedua Kita Tambahkan Atribut Yang Sama Yaitu Atribut Require Disini Ketika Kita Inputkan Sesuatu Di Dalamnya Maka Si Tulisan Yang Password Ini Akan Menghilang Dan Tulisan Tersebut Akan Berubah Menjadi Titik Atau Bintang Bintang Tadi Misalkan Password Disini 12 34 56 Oke Sekarang Password Itu Tidak Terlihat Oke Selanjutnya Kita Kirim Setelah Form Input Ini Terisi Maka Dia Akan Mengirim Tapi Disini Metodenya Saya Tidak Isi Tadi Oke Method Get Tetapi Karena Kita Tidak Menambahkan Atribut Name Maka Dia Tidak Akan Diproses Di URL Maka Kalau Kita Tambahkan Name Misalkan Disini Kita Tambahkan Username Samakan Saja Dengan Namanya Password Lalu Simpan Lalu Disini Ada Method Get Nah Kalau Method Get Itu Dikirim Lewat Jalurnya Melalui URL Yang Di Atas Ini Kalau Kita Perhatikan Sekarang URL Masih Kosong Bisa Dilihat Sekarang Masih Kosong Sekarang Ketika Saya Inputkan Sesuatu Di Dalam Misalkan Apa Saja Sifatnya Acak Oke Sekarang Lalu Kita Akan Kirim Nah Maka Di Atasnya Itu Akan Terlihat Ini Yang Kita Inputkan Tadi Nah Ini Harus Diantisipasi Karena Kenapa Karena Ketika Kita Menggunakan Metode Get Itu Bisa Saja Aplikasi Atau Website Kita Dengan Sistem Login Kita Itu Akan Bisa Di Injeksi Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Sebutan SQL Injeksi Nah Pembelajaran Ini Pembelajaran Tentang Metode Get Ataupun Post Itu Lebih Lanjut Itu Akan Pada Pembelajaran PHP Hypertext Pre-Prosesor Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Ganti Metode Menjadi Post Kalau Metode Get Password Yang Rahsia Pun Terlihat Di URL Setelah Kita Tambahkan Post Ketika Kita Inputkan Sesuatu Di Dalamnya Misalkan Disini Asal Saja Itu Ketika Ditekan Kirim Itu Diproses Di Belakang Rayar Tidak Dalam URL Karena URL Memiliki Batasan Tersendiri Bayangkan Kalau Form Inputan Ini Banyak Dikirim Lewat URL Nah Itu Bisa Terjadi Error Oke Selanjutnya Kita Akan Mencoba Atribut Yang Kedua Yaitu Reset Oke Sekarang Kita Sudah Isi Disini Inputannya Lalu Kita Akan Tekan Tombol Reset Dan Dia Tidak Akan Diproses Dan Dia Akan Menghapus Yang Sudah Kita Isi Oke Sekarang Kita Reset Tanpa Reload Tanpa Reload Dia Sudah Memproses Jadi Kalau Kita Menggunakan HTML Kita Cegah Menggunakan HTML Ketika Inputan Belum Diisi Dia Menampilkan Sesuatu Tapi Untuk Lebih Aman Lagi Nantinya Dalam Pembelajaran Yang Lainnya Kita Bisa Tambahkan Percabangan Ataupun If Else Menggunakan JavaScript Ataupun Menggunakan PHP Saya Sarankan Untuk Menggunakan Ketiga Tiganya Menggunakan HTML Dengan Require Ataupun Menggunakan JavaScript Lalu Menggunakan PHP Jadi Itu Sangat Aman Nantinya Oke Selanjutnya Mudah-mudahan Sampai Sini Kalian Paham Dan Bisa Mengimplementasikannya Jadi Ini Contoh POM Login Sederhana Yang Tidak Terhubung Dengan Database Tapi Disini Kita Sudah Mengenal Dua Jenis Inputan Yaitu Input Tipe Text Dan Input Tipe Password Lalu Kita Akan Tambahkan Saja Beberapa Inputan Lagi Di antaranya Input Tipe Checkbox Oke Disini Di bawah Sudah Ditambahkan Breakline Lalu Kita Tambahkan Saja Input Tipenya Checkbox Name Kita S Jangan Dimana Remember Namanya Gitu Oke Sekarang Kita Arsekan Dalu Name Lalu Disini Kita Bisa Tambahkan Label Label Apa Label Per Berarti Label Pos S karena ID yang diinput ini S jadi kalau in tabelnya diklik otomatis cekboknya ini akan terisi seperti itu jadi misalkan kita bisa tambahkan saja remember me remember me dan biasanya menggunakan checklist ini nanti dalam pemrosesan pemrosesannya nantinya ini biasanya kita akan membuat sebuah kuki-kuki apa tuh kuki ataupun membuat sebuah session ya nantinya kita akan pembelajari dalam pembelajaran PHP nantinya ya Oke sekarang kita sudah ada lalu di atasnya lagi kita bisa tambahkan saja inputan inputnya radio 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 nah inputnya radio lalu namenya misalkan Yes lalu kita perbanyak dengan LT bawah Oh sorry dengan kontrol dengan sip LT bawah lalu misalkan yang yang kedua ini tampilannya sama saja semisalkan kita tambahkan saja label ataupun yes lalu kita tambahkan no disini lalu kita berikan ya di sini berikan lalu disini juga berikline biar rapi sebenarnya kita berikline ini bisa kita tambahkan apa namanya dengan CSS ya biar lebih rapi seperti itu Oke sekarang kita sudah punya ya Nah ini ketika name-name nya sama antara ini dan yang ini name atau kalau ID nya jadi kita bisa yes dan no tapi ini belum menambahkan sesuatu jadi kalau yang yes ini ID nya misalkan s dan k yang ini juga namenya maaf namenya s dan k yang ini s dan k maka dia akan hanya satu option s dan k lalu kita bisa tambahkan value misalkan di sini yes dan di sini no tapi value itu tidak akan terlihat oleh database eh maaf oleh oleh user dia hanya minta padahal label ini tidak berpengar sebenarnya jadi nantinya yang akan dikirim ke database adalah value yang dibawa oleh si cekbok tadi si radio diobatan tadi maaf Oke jadi ketena sekarang untuk label yang for for harus sama dengan ID jadi for itu label untuk seperti itu untuk si cekbok si cekbok dengan ID ID tersebut ID yang dituliskan dalam for jadi kalau remember jadi kita harus kliknya disini kita kliknya disini pun bisa ya oke seperti itu mudah-mudahan sampai sini paham semuanya ya Oke terima kasih kita telah berhasil mengimplementasikan pom dan kita sudah tahu ya beberapa jenis pom tadi ya Oke terima kasih jangan lupa untuk ke support channel ini dengan LC2S like comment share dan subscribe jangan lupa juga tekan ikon loncengnya agar ketika saya upload video pembelajaran terbaru Anda jadi yang pertama tahu ya pertama tahu dan pertama lihat video ini video pembelajaran selanjutnya Oke bisa teman-teman buat yang mau tahu pembelajaran HTML codingan-codingannya saya simpan di github nanti bisa teman-teman download atau lihat-lihat saja githubnya nanti saya taruh linknya di deskripsi video ini terima kasih semoga sehat selalu dan saksikan terus programming channel bersama saya Muhammad Ilman sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati